Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali di channel menebar hikmah meraih berkah Para sahabat apakah hukumnya menunaikan sulat subuh sendirian tanpa membaca doa kunut? Sahkah sulat subuh jika meninggalkan atau tidak membaca doa kunut? Berikut penjelasannya dalam pandangan para ulama madhab syafi'i Menurut para ulama madhab syafi'i membaca doa kunut ketika menunaikan sulat subuh Hukumnya adalah sunnah Baik ketika menjadi imam sulat jamaah subuh maupun menjadi makmum Demikian pula ketika menunaikan sulat subuh sendirian Karena itu ketika seseorang menunaikan sulat subuh sendirian tanpa berjamaah Maka dia tetap disunahkan membaca doa kunut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmuk menjelaskan Dalam madhab imam syafi'i disunahkan membaca doa kunut dalam sulat subuh Baik karena ada musibah maupun tidak Inilah pendapat kebanyakan para ulama salaf Dalamnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Saidina Anas bin Malik Beliau berkata Rasulullah SAW selantiasa membaca doa kunut ketika menunaikan sulat subuh Hingga beliau meninggalkan dunia atau wafat Lalu bagaimana meninggalkan doa kunut atau tidak membacanya ketika sulat subuh sendirian Karena doa kunut hukumnya sunnah Maka jika kita sulat subuh sendirian tidak membaca doa kunut Baik sengaja tidak membacanya maupun karena lupa Maka sulat subuhnya tetap sah Tetapi disunahkan mengganti doa kunut yang ditinggalkannya dengan melakukan sujud sahwi sebelum salam Jika seandainya lupa pula melakukan sujud sahwi Maka sulat subuhnya tetap sah dan berpahala Para sahabat menabar hikmah oleh Berkah Channel Doa kunut yang sering dibaca ketika sulat subuh adalah redaksi yang bersumput dari Rasulullah Yaitu yang Allahummahtini fi manhadait Wa'afini fi man'afait Dan seterusnya Ini adalah redaksi doa kunut yang paling utama Nah jika tidak hafal doa kunut yang dari Rasulullah ini Menurut para ulama boleh diganti dengan doa-doa dari Al-Quran Yang didalamnya memuat makna-makna doa dan pujian Misalnya doa yang bersumber dari Al-Quran adalah berikut ini Pertama Syah Muhammad Nawwi Al-Badhani Al-Jawi Dalam kitab Kasyifatu Saja Fi syarhi safi natin najah Menyebutkan boleh membaca doa dari Al-Quran Yang mengandung makna doa dan pujian Sebagai bacaan doa kunut Di antaranya adalah bagian dari ayat 10 surah Al-Khasir Rabbana wufir lana Yang kedua Syah Zainuddin Al-Malibari Dalam kitab Fathul Mu'in menyebutkan bolehnya membaca doa-doa yang ada Di akhir surah Al-Baqarah sebagai doa kunut Yaitu ayat berikut Rabbana la tuakhirna inna sina au akhto'na Rabbana wala tahmil alayna ishrong kama hamaltahu alalladhina minqobalina Rabbana wala tuhammilna ma la taqotala nabi Wa'afu anna wawfir lana warahamna Anta maulana fangshurna alal qawmil kafirin Rabbana la tuakhidna inna sina au akhto'na Rabbana wala tahmil alayna ishrong kama hamaltahu alalladhina minqobalina Rabbana wala tuhammilna ma la taqotala nabi Wa'afu anna wawfir lana warahamna Anta maulana fangshurna alal qawmil kafirin Rabbana la tuakhidna inna sina au akhto'na Rabbana wala tahmil alayna ishrong kama hamaltahu alalladhina minqobalina Rabbana wala tuhammilna ma la taqotala nabi Wa'afu anna wawfir lana warahamna Anta maulana fangshurna alal qawmil kafirin Demikian para sahabat insyaallah barakah Insyaallah bermanfaat dunia akhret Kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax